Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel mobil petualang Dengan saya Jaka Kali ini saya lagi ada di pool Akan review Beberapa unit Ini medium bus Yang dijual di Big Bird Nah kondisinya seperti apa, harganya berapa Tonton terus video ini, pantengin ya Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Karena dengan subscribe teman-teman View teman-teman Saya semakin semangat bikin videonya Ini di belakang saya Ada medium bus Mulai dari tahun 2014 Tahun 2015 2016, ada juga yang premium Panteng channel ini terus Dan ini videonya Dan teman-teman yang ingin beli Elef bisa tonton video saya sebelumnya Ada Elef, ada HiS juga Kondisinya keren-keren, kita lihat yuk unitnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman, di depan saya sudah ada Medium bus Ini tahunnya 2015 Basicnya ini Mitsubishi FE136 ya Nah kondisi di bagian depannya tentu saja masih bagus Tahunnya sekali lagi 2015, plat kuning Kita akan bahas dan cek unit ini Karena unit ini dijual dan sudah lepas masa tugasnya ya Nah apa saja yang teman-teman dapat jika teman-teman beli mobil ini Kemudian kondisinya seperti apa, kelengkapan suratnya seperti apa Kita akan bahas di video kali ini Ya ini yang pertama yang warna biru nih Jadi di bagian depannya tentu saja masih bagus Jadi di bagian depannya tentu saja masih bagus Tetapi teman-teman perlu perbaikan ini Dia di bodi-bodinya banyak jamur ya Tetapi hanya sebatas jamur ini sih kalau dipoles hilang nih Kemudian ditampilan di bagian bawahnya Dia ada lampu DRL ya Seperti ini, keren Terus juga ada grill-grill AC-nya atau radiatornya Untuk headlampnya masih bagus ya Wiper masih lengkap, kaca-kaca juga masih orisinil Mantap punya nih Kemudian kita lihat di bodi sampingnya Di bodi sampingnya ini pintunya bisa terbuka ya dari sini Kemudian untuk bodinya Karoserinya Restu Ibu Untuk bannya ini sangat tebal teman-teman Masih tebal-tebal semua Di sini ada sen Kemudian di sini ada bagasi ya Ini kondisi bodinya Kita ke bagian belakangnya Ya di belakangnya ini stop lemnya masih utuh Masih bagus teman-teman Dia karoserinya Restu Ibu Di bagian belakang juga ada bagasi Ada mata kucingnya di bagian bawah Headlampnya Eh stop lemnya sorry Seperti ini ada kristal-kristalnya Di sini ada garnish chrome-nya Kita cek ke dalamnya yang penasaran Ini 27 seat Kita lihat yuk ke bagian dalamnya Lewatnya sini Oke Jadi ini ada dua ya Untuk yang medium bis Ada yang warna biru Ada yang warna krem seperti ini Kita bahas yang biru dulu dalamnya Ups Bismillah Ya ini tempat drivernya seperti ini teman-teman Joknya Karena Ini tahun 2015 ya Jadi teman-teman mesti Reparasi joknya nih Tapi untuk jok yang di bagian driver aja Untuk di bagian penumpangnya Itu sangat Masih sangat bagus ya Nih Dalamannya seperti ini Instrumen-instrumen panelnya Cluster speedometernya seperti ini teman-teman Si rapi ya Kemudian di sini ada apar Nah ini dia Dalamannya 27 seat Joknya dia berwarna biru Di sini ada keranjang ya Buat naro-naro barang mungkin Terus juga untuk Pelafonnya Dia di atas ada bagasi juga Seperti ini Pelafonnya Untuk di joknya Masih rapi banget tuh Dia pintu hidrolik ada di tengah Terus juga di sini ada apar lagi Sangat lengkap ya untuk pengamanannya Ada railingnya juga Kemudian untuk lantainya Bagus ya Deknya Sorry Rapi dan masih bersih Kita cek di bagian belakangnya yuk Ini jok-joknya nih Masih rapi banget Wow Ini siap kerja ya teman-teman ya Kita akan lihat yang warna Coklat Kita lihat ya Jadi buat teman-teman Sorry Balik ke belakang Eh ke depan Jika teman-teman mau ngecek mobil ini Nyalain mobil ini Terus juga test drive Bisa datang kemari ya Karena ini semua kondisi Akinya dicabut semua Nanti jika teman-teman datang ke sini Kita nyalain semua ya mobilnya Kita lihat yang warna Coklat Oke lanjut yang warna coklat ini Atau krem ya Jadi dia dua warna seperti ini Dia tahunnya sama 2015 Kemudian untuk di bagian depannya juga sama Masih mulus Tinggal teman-teman Juga ya Poles lah ya Nah tampilan seperti ini depannya Sama karoserinya juga sama Restu ibu Kemudian untuk bodi-bodinya juga Masih bagus ya Seperti ini Bahannya juga masih tebal Bagian belakangnya ini sempit sekali ya Nah tampilannya seperti ini Agak susah saya video ini nih Oke teman-teman cek aja lah langsung kesini Unit-unitnya banyak pokoknya untuk medium bis Kita lihat interiornya Oke Ya Model anak tangganya seperti ini teman-teman Si rapi ya Kemudian dalamnya Dia joknya berbeda ya Ini ada panel woodnya Terus juga Instrumen speedometer sama ya dengan yang biru tadi Cuman perbedaannya di joknya Nah ini dia bagian dalamnya Joknya dia sudah semi kulit Lebih rapi ya Terus juga Kondisinya semuanya jok-joknya gue masih bagus Pintu hidroliknya di tengah Seperti ini Ada railing buat naiknya juga Kemudian di bagian atas bagasinya juga ada Buat taruh-taruh barang Oh iya disini ada entertainment nih Oke mantap sekali Terus juga ada hordingnya Jok-joknya masih bagus nih Masih tebel-tebel banget ya Tuh Ini 27 seat kapasitasnya ya AC-nya juga dingin Kemudian untuk perlengkapan di mobilnya juga lengkap ya Ada apar Tuh kotak apar Nah untuk di bagian dalamnya Kacau filmnya juga jelas banget keluar Jadi sangat nyaman jika temen-temen Naik di mobil ini ya Duduk di paling belakang Ini di jok tengah Eh di jok paling depannya dia satu doang Biasanya buat kenek atau buat Apa namanya Pembantu driver Seperti itu Mantap Masih bagus ya Istimewa Istimewa sekali Oke temen-temen Kurang lebih seperti itu Review singkat Dari Dua mobil ini Sekali lagi Tahunnya 2015 Dia F-136 ya Kemudian Karosenya Restu Ibu 27 seat Harganya ini 325 juta Temen-temen Sudah dapetin Free cabut berkas Dan kondisi warnanya Seperti ini Oke terimakasih temen-temen Sudah menonton video ini Jangan lupa di subscribe Nyalakan loncengnya Supaya temen-temen dapat notif terbaru Dari mobil petualang Akhir kata ku ucapin Terima kasih sekali lagi Tetap semangat Jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh